Intro Kembali lagi di Forum Gadget Di video kali ini, admin akan membahas perbandingan HP OPPO Reno8 5G dengan OPPO Reno8 4G Kira-kira mana yang lebih diumpulkan? Kalau dari namanya saja, tentunya ponsel 5G akan menjadi pilihan utama di era masa kini Karena di era tahun 2022 ini, semakin banyak handphone keluaran dengan dukungan jaringan 5G Meskipun jaringan 5G belum resmi ada di Indonesia, namun masih ada di tahun 2023 mendatang Apakah ponsel 4G sudah sesuai dengan kebutuhan kamu? Simak ulasan video berikut ini Intro OPPO Resmi meluncurkan 4 model OPPO Reno8 series di Indonesia Yaitu OPPO Reno8 Pro 5G, OPPO Reno8 5G, OPPO Reno8 Jet 5G, dan OPPO Reno8 4G Dua model di antaranya, Yaitu OPPO Reno8 versi 4G dan 5G sudah bisa dipesan di Indonesia Mulai tanggal 15-25 Agustus 2022 melalui pre-order OPPO Reno8 4G dengan RAM 8GB serta memori internal 256GB bisa dibeli dengan harga sebesar 5 juta rupiah Sementara untuk OPPO Reno8 5G dengan RAM sama dapat dibeli dengan harga 8 juta rupiah Dengan selisih harga 3 juta rupiah Bagaimana perbedaan spesifikasi dari OPPO Reno8 5G dan juga OPPO Reno8 4G? Untuk mengetahui jawabannya, simak perbedaan head-to-head spesifikasi OPPO Reno8 4G dan OPPO Reno8 5G di Indonesia berikut ini Yang pertama adalah dari segi layarnya OPPO Reno8 5G dibekali dengan layar AMOLED sebesar 6,4 inci resolusi Full HD Tambah dengan refresh rate hingga 90Hz, terus sampling rate 180Hz tingkat kecerahan maksimum 800 nits Kerapatan piksel 409 ppi serta dilindungi oleh kaca Gorilla Glass 5 Sedangkan untuk OPPO Reno8 5G dibekali dengan layar AMOLED sebesar 6,43 inci resolusi Full HD Reverse rate hingga 90Hz, terus sampling rate 180Hz, tingkat kecerahan maksimum 600 nits Serta kerapatan piksel 409 ppi Dari segi layar saja, sudah terdapat perbedaan Dimana OPPO Reno8 5G sedikit lebih kecil dibandingkan dengan OPPO Reno8 4G Perbedaan yang kedua adalah datang dari kamera belakangnya OPPO Reno8 5G dibekali dengan kamera utama sebesar 50MP dengan sensor Sony IM8 766 Kamera ultrawide sebesar 8MP Sony IM8 355 Dan juga kamera makro sebesar 2MP Sementara untuk OPPO Reno8 4G dibekali dengan kamera utama sebesar 64MP Ditambah dengan kamera depth sensor sebesar 2MP dan juga kamera makro sebesar 2MP Sebenarnya admin juga bingung, kenapa kamera utamanya sedikit lebih kecil resolusinya Dibandingkan dengan OPPO Reno8 4G Namun, dengan tidak adanya kamera ultrawide Tentunya OPPO Reno8 5G masih diunggulkan Head-to-head yang ketiga adalah dari segi dapur pacunya OPPO Reno8 5G dibekali dengan MediaTek Dimensity 1300 dengan fabrikasi 6nm Sedangkan untuk OPPO Reno8 4G masih menggunakan Qualcomm Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6nm Jika kita lihat dari OPPO Reno8 5G dibekali dengan chipset yang sangat besar Yang di MediaTek Dimensity 1300 Ini tentunya sebuah terobosan yang sangat luar biasa Namun, tidak khawatir karena OPPO Reno8 4G juga dibekali dengan Qualcomm Snapdragon 680 Yang pastinya, chipset ini masih mumpuni untuk menunjang aktivitas-aktivitas multitasking dan juga bermain gaming Perbedaan yang keempat adalah dari segi baterainya OPPO Reno8 5G memiliki kapasitas baterai 4500mAh dengan dukungan pengisian daya cepat Super VOC sebesar 80W Diklaim dapat mengisi daya hingga 50% dalam waktu 11 menit saja Atau mengisi penuh 100% dalam waktu 28 menit saja Sedangkan untuk OPPO Reno8 4G, kapasitas baterainya 4500mAh dengan fast charging Super VOC sebesar 33W Diklaim dapat mengisi daya hingga 100% dalam waktu 60 menit Kalau kita melihat dari baterai dan juga fast chargingnya OPPO Reno8 5G sangat-sangat diunggulkan Perbedaan yang selanjutnya adalah datang dari slot microSD OPPO Reno8 5G dibekali dengan dual SIM nano tanpa slot microSD Sedangkan untuk OPPO Reno8 4G dibekali dengan triple slot untuk dual SIM nano dan juga microSD Jika kita melihat, sebenarnya dengan sama-sama mengusung RAM 8GB serta memori internal 256GB Rasanya sangat cukup untuk bisa menggunakan handphone dengan berbagai macam fungsi Termasuk untuk menyimpan foto maupun video Namun di tengah kebanyakan foto video yang disimpan Tentunya akan sangat berguna jika ada slot microSD Dan untuk OPPO Reno8 5G, nampaknya ini setelah kemunturan dibandingkan dengan OPPO Reno8 4G Yang sudah dibekali dengan slot microSD Perbedaan yang terakhir adalah dimensi dan juga bobot OPPO Reno8 5G dibekali dengan bobot sebesar 179GB Sedangkan untuk OPPO Reno8 4G dibekali dengan bobot 182GB Kalau kita melihat, dari segi bobot HP, semakin kecil bobot HP, semakin bagus performanya Jadi untuk yang satu ini, admin memilih OPPO Reno8 5G Selain perbedaan spesifikasi di atas, OPPO Reno8 4G dan OPPO Reno8 5G juga dibekali dengan sejumlah spesifikasi yang serupa Misalnya saja, kedua kompak dibekali dengan kamera selfie beresolusi 32MP dengan sensor Sony IM8709 Lalu, layar OPPO Reno8 4G dan juga 5G kompak dibekali dengan pemindai sidik jari di bawah layar atau in-display fingerprint scanner Kesimpulannya, baik OPPO Reno8 5G maupun OPPO Reno8 4G sasa saja untuk kamu pilih Dengan perbedaan selisih harga 3 juta rupiah, OPPO Reno8 5G unggul hampir dari segala macam sektor Namun tidak menutup bahwa OPPO Reno8 4G buruk Malah, menurut admin, OPPO Reno8 4G sudah sangat bisa diandalkan untuk melakukan multitasking atau bermain gaming Karena sudah didukung oleh chipset Qualcomm Snapdragon 680 Untuk menghemat biaya, sudah sangat recommended, admin sarankan untuk memilih ponsel yang satu ini Tapi kalau kamu berpikir untuk membeli HP untuk 5 tahun ke depan Maka OPPO Reno8 5G sangat wajib untuk kamu miliki Itulah beberapa informasi mengenai head-to-head dari OPPO Reno8 5G dengan OPPO Reno8 4G Semoga informasi dari kami bisa membantu kamu sebelum membeli sebuah smartphone terbaik sesuai dengan yang kamu inginkan Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang